Jaya Bacan punya beberapa orang kesayangan dan juga beberapa orang tidak sesuai moodnya. Salah satu yang pertama adalah Rani Mukherjee. Di acara Durga Puja Oktober 2022 lalu, Rani Kajol dan Jaya berada dalam satu barisan untuk beribadah. Kajol dan ibunya bersama sepupu Syarbani tiba duluan di tempat pemujaan. Datanglah kemudian Rani Mukherjee, tak lama setelah ya duduk Jaya Bacan juga datang dari arah berlawanan. Syarbani menyambut Jaya terlebih dahulu. Dikiranya Rani pengen diangkat oleh Jaya berdiri, tapi malah Jaya berbelok karatan Uja di samping Rani guys. Setelah itu Jaya menghampiri Kajol memeluknya lama banget. Ketanisya dulu lalu ke Rani sebentaran bicara lagi kepada Syarbani. Wah ini satu momen canggung Rani dan Jaya setelah perselisihan mereka perihal batal jadi mantu ya. Saat selesai melakukan pemujaan, Jaya kembali memeluk Kajol. Kajol terdengar mengatakan harus lepas masker lho. Tapi Jaya malah makin senang dan mencium Kajol dengan sangat happy. Meluk lagi bicara lagi layaknya ibu anak baru ketemu ya. Rani juga mendapatkan tiga kali pelukan sebum berpisah dengan Jaya. Tapi ya tidak sakrap itu ya guys. Orang kedua adalah Kang Gena Ranauts. Di acara ulang tahun ke-75 Rajasri, sebuah perusahaan produksi film, banyak aktris yang hadir di sana. Tapi yang mencuri perhatian di sana adalah ketika Jaya Bacan mengabaikan Kang Gena. Jaya berbalik arah menuju ke arah Kang Gena, Jaya sempat melihat Kang Gena dan cuma mengepalkan tangannya menghadap Kang Gena. Karena Kang Gena diabaikan ke Anupamker, Kang Gena juga membalikkan mukanya ke sebelah kirinya. Berkali-kali Kang Gena melihat ke arah Jaya Bacan, berharap Jaya juga memberinya pelukan tapi itu tidak ada sama sekali. Malah Jaya Bacan pergi tak menengok ke belakang arah Kang Gena lagi. Siapa yang tidak marah guys, Jaya tidak pernah menyinggung Kang Gena. Malah Kang Gena menyerang Jaya Satsushan lagi heboh-hebohnya dulu. Jadi Jaya saat itu membela industri Bollywood yang menurut salah satu aktor selatan kalau Bollywood seluruhnya adalah pemakai narkoba. Jaya membawa hal itu ke rapat parlemen, namun kemudian Kang Gena keluar-keluar di media sosial mengecam Jaya. Bahkan Kang Gena membawa anak-anak Jaya seperti Shwita. Gimana kalau putri Anda Shwita dipukuli di Bius di Aniaya Satremaja, apakah Anda akan mengatakan hal yang sama ungkap Kang Gena? Dan bagaimana jika Bisek mengeluh tentang intimidasi juga pelecehan terus-menerus dan suatu hari ditemukan tergantung? Tunjukkan juga belas kasihan untuk kami serang Kang Gena kepada Jaya. Wajiblah Jaya marah ya guys. Yang ketiga ini justru sebaliknya ketika Kiara Atvani mengabaikan Jaya Bacan. Di salah satu acara besar keluarga Jeff Akhtar, Kiara Atvani menjadi sorotan utama media saat itu. Kemudian ia lalu lalang di depan Jaya Bacan, seolah-olah ia tidak kenal dengan Jaya Bacan guys. Kiara bahkan sempat berbicara dengan Syabana Asmi yang berdiri di samping Jaya, tapi ia tidak mengajak bicara Jaya sekalipun. Mata Kiara dan Jaya juga saling bertemu, tapi Jaya juga mulai rasa risi dengan pura-pura tidak mengenal Kiara. Tiba pada saat pemotongan kue, Jaya sempat ikut memulai, tapi saat Kiara bergabung Jaya Bacan lalu menghilang entah kemana. Pasti Jaya dalam hati bilang anak ini kurang ajar ya? Mimin sih kiranya begitu karena Kiara tidak menghargai aktris senior, tapi 100% netizen berpihak kepada Kiara lho. Katanya itu pantas diperlakukan kepada Jaya yang sombong dan arogan. Jaya dan Kiara sendiri gak ada masalah ya guys, tapi setelah ini pasti mulai bermasalah deh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!